Acara ini dipersembahkan oleh Kita juga akan memberikan satu masakan baru Yang bisa untuk Anda praktekan ya Selainnya dengan kreasi-kreasi yang up to date Bermisah, tapi tetap busi Betul, nah kalau kemarin-kemarin kita sudah menyajikan menu-menu yang spesial Di sore hari ini tidak kalah spesial juga ya Karena masakan-masakan dari Chef Panut Pandu itu selalu menjadi masakan yang T-O-P-P-D Oke, bagaimana puasa hari ini? Lancar, Alhamdulillah Oke, hari ini saya akan kasih menu yang sangat spesial Dari roti tawar, paham utamanya Karena kita terlalu bosan dengan roti tawar, dengan selai Anak-anak, itu lagi, itu lagi Nah, hari ini kita akan kombinasi menjadi panganan yang kuri Bisa untuk cemilan juga Namanya, roti bulung Oke, bahan-bahannya? Ada ini, roti tawar yang putihnya saja Kadang-kadang ada yang coklat Kalau pemisah beli yang ada pinggirnya coklat, boleh dipotong Oke, baik Ada dua lembaran saja Kemudian ada tepung panel atau bedgram 100 gram Kemudian ada tepung terigu 100 gram juga Nah, ini yang kuri ini sudah kita pecahkan tadi Oke Kelur ayam cukup satu putih Kelur ayam Kemudian jaging ayam 100 gram Kemudian dalam tega ada lada garam, ada telurnya, ada garam, selada dan sebagainya Oke, pertama-tama kita akan chop ayam Ayam Satu sebentar Oke Kita haluskan sebentar Baik Baik Kemudian Bawang putih Bawang putih Kita akan Cok juga? Cok juga Oke Satu sebentar saja Baik Kemudian ada lonceng Kita ambil yang putih saja Nah Oke Kita chop Kita slice Ini kita Oke Ya Yang ini Set one Kita akan menggunakan entek lemak Maksim ini 16 ya 20 20 Iya Oh iya Lebih 20 Oke Nah Seperti biasa ya pemirsa Kita disini menggunakan seluruh produk dari Maksim yang awetnya maksimal Salah satu contohnya Nah Baru saya mau bilang Sedikit sekali Tidak bohong Tidak palsu Betul Jadi Cukup menggunakan mempegang sedikit saja Minyak yang sedikit Sudir ini juga produk dari Maksim ya Lenturnya Jadi Enak ya Tidak beratakan Oke Baik Ya Jadi itu tadi pemirsa ya Cukup menggunakan mentega atau minyak sedikit saja Kemudian api juga kecil itu nanti sudah merata Oke pemirsa kita masukkan bawang putih sama lonceng Kita tumis Kita tumis Oke Cukup sebentar saja Kemudian ayamnya juga Ya Lada garam Gula sedikit Oke Cukup kita matikan Nah langkah selanjutnya pemirsa Jangan lupa Nah Oke Roti Roti kita tekan-tekan cukup kita tekan-tekan Kita olesin dengan telur-telur tadi Gimana pengoles Ayo Oke Biar ini bisa lengket isinya pemirsa Oh Oke Kemudian kita masukkan Isi yang tadi pemirsa Oke Kemudian akan kita padatkan seperti ini Oke Akan kita padatkan seperti ini Kemudian kita olesin dengan telur lagi Telur lagi Kemudian nah ini sebagai penutup pori-porinya dari si tepung lapisan dari telur dan roti tadi pemirsa Ini pemirsa yang saya sedang panaskan ini adalah Maxim sensor stir fry yang ukurannya 30 cm Di sini seperti namanya ya ada sensornya jadi di sini nanti bisa kita lihat kalau ini sudah siap untuk kita gunakan Nanti akan ada sensornya bertuliskan hot itu artinya sudah siap gitu Jadi kita tunggu panas Sudah ya Sudah dong Pemirsa Kalau kita bisa pantang lagunya saya memang Karena kita akan pakai saus namanya saus pancok Kita cukup memilaskan Cuma sapun merah Kacok Oke Oke Cool Jus Satu tapi sangat mantap sekali Besar sekali Apinya Satu saja Oh oke baik Kemudian saya akan buat ini untuk saus bangkoknya ya Kita masukkan Jadi juga tidak perlu takut panasnya tidak rata ya Karena produk dari Maxim itu panasnya sangat rata Keren-keren ada 40 mili saja cukup cukup saja Cukup cukup saja Untuk satu korsi Oke 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 Itu tadi juga satu tips ya Sefi ya Kalau misalnya menggunakan tepung panir Supaya tidak gosong itu apinya Harus kecil Harus kecil Dan minyak waktu memasukkan itu harus panas ya Harus panas Tapi tidak panas sekali Panas sekali Oke 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 Saos Ini saja datang ke Jalan Urib Sumuh Harjo Nomor 223 Solo Di situ ada satu factory outletnya dari Maxim Oke 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 Gak perlu lama-lama juga ya sepe Karena bahan sudah selamat Semua sudah selamatkan Hinggu sama telur Oke Untuk Ini sudah cukup Kering Warna sudah cukup bagus Tinggal kita angkat Tunggu bisa Nah Seperti ini Kita tiriskan sebentar Sampai Minyaknya tiris Tunggu agak dingin Baru kita akan plating Oke Cukup ini saja Karena dia sudah berbumbu Oke Sudah berbumbu Pemisa Oke Cukup agak kental Saya akan siapkan untuk platingnya Pemisa Dipotong jadi dua Dua Seperti ini Oke Pemisa Kelihatan sekali Kelihatan sekali Oke Sudah mengental ya Cukup Oke Dikmatikan Oke Akan kita garnis seperti ini Pakai Irisan loncang Wortel sama Cabai merah Seperti ini Pemisa Oke Oke Kemudian Saosnya Tinggal kita sirap Ini untuk Teknik platingnya Adalah Apa ya Kreativitas dari masing-masing Chef Atau Ibu-ibu semua Sekarang Sekarang gak cuma ibu-ibu loh Sambil pintar masak Bapak-bapak Bapak-bapak juga Atau Mas-mas Sambil pintar masing-masing Oke Karena sekarang masa itu tiga Cuma Untuk wanita Untuk wanita Contohnya Chef-Chef di hotel Kok misalnya Contohnya Chef panut-panut juga Bukan wanita Oke Sekarang kalah Chef Kalah yang cewek-cewek Gitu ya Karena sekarang cewek itu Bintanya cuman janggu Oh gitu ya Makanya banyak chef yang Anda yang cowok Cowok, oke Oke Menu hari ini sudah selesai Namanya Roti gulung ayam Roti gulung ayam Silahkan dicoba Pemirsa resepnya Sudah kita berikan Jadi Gampang sekali Dan tidak rumit Cepat Cepat, oke Dengan peralatan maksim Betul Maksimal Nah Ini tadi pemirsa Satu episode Kita sudah menemani Anda Di Leset Berbuka Bersama Maksim Awetnya Maksimal Jangan kemana-mana Karena tunggu kehadiran kita Setiap hari Setiap hari Betul Dan kita akan menyajikan Beragam menu Yang sangat spesial Di episode berikutnya Saya Teresya Pinaka Dan saya Teresya Pinaka Mewakili Stenap Crew Yang bertugas mengucapkan Terima kasih Sampai jumpa Di episode berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa